Alamak oi, guys, guys, kali ini aku sama Gilang mau makan makanan yang endul dan unik banget. Intip langsung prosesnya ya. Yuhuu, ini dia nih guys, ada moon haisom atau tripang. Pertama-tama kita tumis bawang putih sampai harum ya. Lalu tambahkan air kaldu dan masukkan deh haisomnya. Tambahkan bumbu penyedapnya dan bumbu rahasianya yang bikin sedap nih, guys. Aduk-aduk ye, biar makin lengkap tambahkan ayam dan juga jamur. Aduk-aduk lagi, guys. Kemudian kita plating dan juga kasih sayuran biar makin berwarna. Masih ada lagi nih, guys, scallop, cah, brokoli, saus, XO. Pertama, scallopnya kita rebus dulu. Sebentar aja ya. Selanjutnya digoreng juga sebentar aja, guys. Dan tiriskan deh. Untuk bumbunya kita tumis cabai, daun bawang, dan minyak bawang. Ongseng-ongseng. Masukkan saus XO-nya ya. Lalu scallopnya juga lendingkan, guys. Aduk-aduk-aduk. Saatnya kita plating deh. Hai, guys. Cepat, boy. Sekarang kita lagi ada di angkir restoran Gading Serpong. Yes, benar. Ini kita bakal cobain yang pertama. Ini ada yang namanya Munhaisong. Munhaisong. Atau biasanya disebut itu tripang. Guys, lihat secara tekstur, dia tuh kayak kikil. Kikil sapi, tau nggak? Iya. Seperti dari kenyal gitu. Penasanan deh rasanya kayak gimana? Coba langsung, Sok. Hayu yang di rumah hayu makan. Hayu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Guys, sumpah ini enak banget. Terasanya tuh kalau di mulut aku, dia ada aroma-aroma seafood agak amis dikit. Tapi amisnya bukan amis aneh. Tapi amis itu amis enak. Menurut aku ini rasanya gemes sih. Ini benar karena kamu rasanya kayak kikil. Bentuknya kayak kikil. Iya, kan? Rasanya kayak kikil. Kayak squeezy. Dan ini tuh kuahnya, aduh kuahnya enak. Haisomnya dicocok ke bumbunya. Bikin makin nikmat loh, guys. Nah, sekarang ini harus kita kombinasiin. Sama si apa sih tuh? Itu ada apanya? Oh, ini ayam. Oh! Tuh, ambil sok gila. Ada ayam, ada jamurnya. Ada jamurnya. Aku ambil jamur sama ayamnya ya. Terus nggak cuma itu. Kita juga ada sayuran penting loh makan serang. Sayurannya tuh, kalau lihat warnanya masih hijau banget. Betul. Dan ini fresh ya kayaknya. Aku udah kebayang kelutuk-kelutuknya si bok choy ini. Oh, dia rasanya sumpah. Enak-enak, sumpah. Ayo kita makan, guys! Ayo, kita makan ya. Terima kasih. Terima kasih. Wah, guys. Kenikmatan yang Edun ini pokoknya best banget. Enak, sumpah. Ini udah approve. More than approve ini. Kita main sayurnya gitu kan. Harus seimbang ya makanannya ya. Tuh, colek-colek. Dan disusul sama pok choy. Au, au, au. Nikmat, guys. Oke. Mereka. Ini sih nggak bisa berkata-kata nih, guys. Makanan di sini bikin jatuh cinta semuanya, guys. Pakainlah sih, biar makin nampol. Duh, rasanya T.O.P.B.G.T. Ini mau kita kawinkan sama menu yang paling best lagi. Apa nih? Ini ada scallop cah brokoli. Ini aromanya pas keluar tau nggak apa? Apa? Aromanya jahe. Oh, ya? Iya. Berarti rasanya agak hangat-hangat gitu ya? Bener. Kombin gitu. Kombin, jadi mempersatukan ini sama ini gitu ya? Tuh, kita makan dulu scallop-nya yuk. Scallop sama brokoli-nya ya? Langsung, guys. Alamah oi, scallop-nya yang fresh. Ketemu sama brokoli-nya yang segar banget. Kenapa ya kalau di sini tuh makannya bawaannya terentram gitu? Scallop-nya. Karena soalnya mereka tuh ini, slow food. Slow food itu masak, tapi tetap berlatihkan nutrisi. Rasanya agak asem dikit ya. Pakai nasi, guys. Scallop-nya bener-bener fresh. Fresh banget, guys. Makan. Alamah oi, enaknya gak santai, guys. Nah, ini ke menu berikutnya. Apa nih? Ini ada yang namanya udang saus mentega. Udangnya yang fresh dan segar, terus bumbunya langsung memikat diri loh, guys. Udang pacetnya yang gede-gede ini gak mau kalah sama yang lain, guys. Dan enaknya bikin mau terbang ke angkasa. Pakai nasi, guys. Ini harus langsung pakai nasi kalau kayak gini tuh. Ini pakai tangan ya. Dipaduin gini. Terusnya udah paling sempurna. Bismillahirrahmanirrahimu. Udang ikutan makan, ya. Makan, guys. Mari makan. Kalau udah ketemu makanan endul gini, jangan lupa pakai nasi, ya. Biar lupa diri, guys. Ini namanya ada cingkong. Cingkong. Ini apa sih, kayak bola gitu ya. Lihat, lihat. Ini ada kayak kepitingnya gitu. Lucu banget ya, mongol gitu loh, guys. Oh, guys. Oh, my guys. Dalamnya tuh litung. Itu lihat. Oh, wow. Cobain ya. Ini kayak bakso ya. Iya. Bener. Aromanya pas digini langsung keluar semua tuh aroma bener-bener fresh dari seafood-seafood yang ada. Iya. Cobain ya. Langsung, guys. Langsung, guys. Langsung, guys. Langsung, guys. Oh, my. Oh, daddy. Oh, my God. Elak sama dinding. Sumpah lah. Guys. Guys, aku speechless. Ini enak banget, sumpah. Enak banget. Enak banget. Ini apa pun. Ambil itu dong sausnya. Kita lihat dulu sausnya apa. Sausnya tuh apa sih, guys. Saus plum. Buah plum. Kita cobain lang, hayo. Kita kucurkan. Coba. Cuk, cuk, cuk. Cuk, cuk. Yang di rumah. Hayo. Langsung, guys. Aduh, ini enak. Dicocol sama saus plumnya. Ada rasa manis-manis dan seger banget. Yang kepo banget sama menu makanan hari ini, yuk langsung berangkat ke Instagramnya at bikinlapetransivi. Semua informasi lengkapnya ada di sana, guys. Jangan lupa di follow juga, ya. Guys, guys. Jangan kemana-mana dulu, ya. Abis ini, aku dan Gilang bakalan bikin lapar kalian semuanya. Tetap stay tune, ya. Bikin lapar, rapar terus.